Untuk yang konmennya itu bisa disesuaikan dengan yang sudah, 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 sudah. Saya dari Pulau Bayang, dari Cipolok, Pelabuhan Raktuk. Yang ingin saya tanyakan, mana? Jadi, untuk dalam merancang struktur kurikulum, kita juga mengacu kepada aturan dari Dikti. Karena mereka itu calon magister, calon penyandang gelar graduate. Program Studi Master of Pedagogy, Master of Management, dan Master of Informatics Nusaputra University atau NPU sukses menggelar Brand Opening and General Lecture pada Sabtu 26 Oktober 2024 di Ruang Smart Class Nusaputra University di Saat Sukabumi. Halo Genusian, Program Studi Magister Pedagogi Ilmu Pendidikan, Magister Management, dan Magister Informatika Data Science Nusaputra University NPU, secara perdana menggelar Grand Opening and General Lecture untuk tahun akademik 2024-2025 dengan mengusung tema Mastering in Future di Ruang Smart Class Nusaputra University di Saat Sukabumi. Dan saat ini, saya Gina bersama dengan tim Genusian Flash News sudah berada di area Ruang Smart Class NPU untuk melaporkan seluruh rangkaian Grand Opening dan General Lecture tersebut. Perlu Genusian ketahui bahwa diadakannya acara Grand Opening dan General Lecture untuk ketiga program studi magister tersebut, tentunya diadakan untuk menyambut para mahasiswa baru Pasca Sarjana Angkatan 2024, serta memberikan panduan awal dalam perjalanan perkuliahan mereka di program studi magister, pedagogi ilmu pendidikan, magister manajemen, dan juga magister informatika data science Nusaputra University. Selain itu, Genusian dalam acara tersebut, terdapat sesi utama yang akan diisi oleh Prof. Muhyibin, di mana beliau ini merupakan ahli di bidang akademik dan juga profesional. Nah, selain itu, para mahasiswa juga akan diberikan ruang atau kesempatan nih untuk berinteraksi secara aktif dalam bertanya kepada pemateri untuk lebih memperdalam pemahaman mereka terkait topik yang disampaikan. Nah, Genusian lalu bagaimana sih rangkaian Grand Opening dan juga General Lecture perdana untuk Angkatan 2024 ini? Saksikan sampai akhir ya, berikut liputannya untuk Genusian. Asis Prof. Aryo Dewi Bowo Muhammad Siddiq STMT, selalu person in charge program magister Nusaputra University, menyampaikan bahwa program studi pasca sarjana yang dibentuk didasarkan pada studi literatur US World University Ranking untuk melihat kebutuhan pasar kerja dengan merancang struktur kurikulum sesuai profil lulusan 10 tahun yang datang. Acara General Lecture sendiri dirancang untuk mendekali mahasiswa baru dengan fondasi akademik yang kuat dalam menempuh program magister. Dalam membentuk keunggulan dan menetapkan keunggulan di program studi magister, kita berdasarkan kepada program studi-program studi terbaik sesuai bidangnya di dunia ini. Dan kita mengambil referensi dari QS Ranking, serta kita tentukan program studi mana yang akan kita jadikan rujukan. Contoh seperti magister manajemen, kita mengambil rujukan dari perguruan tinggi dan prodi di UK, Australia, dan Amerika. Prodi UK itu Oxford, lalu di Amerika itu Hartford, Australia adalah yang Melbourne. Makanya kita dalam menentukan keunggulan, keunggulan itu kita petakan 10 tahun ke depan pengembangan program studi magister yang ada di Universitas Nusaputra. Setelah kita mendapatkan keunggulan dan keunikan program studi, kita breakdown lagi kepada struktur kurikulumnya. Nah, struktur kurikulum ini juga berdasarkan dengan profil lulusan yang kita petakan 10 tahun ke depan. Jadi, untuk dalam merancang struktur kurikulum, kita juga mengacu kepada aturan dari Dikti, yaitu struktur kurikulum sebanyak 54 SKS minimum. Jadi, pada hari ini kita sudah sukses melaksanakan general lecture yang dimulai dengan peresmian dari wakil rektor satu, serta tujuan utama dari general lecture ini agar mahasiswa itu mendapatkan bekal keilmuan kenapa sih mereka harus lanjut studi di S2. Materi pada acara tersebut, Prof. Dr. Muhyibin Shah M.N menyoroti pentingnya desain pembelajaran yang khusus dirancang untuk mahasiswa magister. Beliau menjelaskan bahwa sebagai calon penyandang gelar magister, mahasiswa perlu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan penelitian yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi. Cara mendekati pembelajaran dan belajar di program magister sebagai bagian dari grade itu penting karena mahasiswa S2 itu harus berbeda dibanding dengan mahasiswa S1. Pertama, karena mereka itu calon magister, calon penyandang gelar graduate. Tentu harus berbeda dengan penyandang gelar S1 SPD karena kualifikasinya pun jelas berbeda. Jadi pendekatan belajarnya pun harus berbeda pula supaya menghasilkan hasil belajar yang ber... Mereka harus berubah sebab tanpa berubah mereka tidak akan bisa maju. Kemajuan hanya dapat dicapai dengan cara perubahan. Tanpa berubah orang tidak mungkin menjadi maju. Para mahasiswa baru magister pedagogi berpendapat bahwa selain latar belakang sebagai akademisi, melanjutkan studi di Nusa Putra University didukung juga dengan kemudahan akses karena lokasi kampus yang strategis serta tidak menyita waktu kerja. Materi benalar kritis yang diperoleh melalui general lecture pun menjadi bekal akademik untuk menjalani studi magister. Selain itu, Muhammad Hafiz Al-Kawusar, salah satu mahasiswa magister informatika, mengatakan menempuh studi S2 membuka peluang pekerjaan lebih besar terlebih jika bercita-cita menjadi akademisi. Memilih jurusan magister pedagogi di Nusa Putra ini, pertama mungkin latar belakang kami, ini dari kependidikan ya. Kebetulan kami ini adalah kepala sekolah di Kecamatan Kadu Dampit. Kami tertarik dengan jurusan pedagogi ini karena memang strategis lah. Alhamdulillah kalau dibandingkan mungkin kita kuliah keluar, akan lebih banyak biaya yang harus di itu. Hari pertama ya, hari pertama tadi kita kumpul di Laboratorium Mikro Teaching, ada materi dari Pak Profesor Muhyibin. syah, materinya juga alhamdulillah menjadikan wawasan pengetahuan bagi kami. Kita pelaksanaannya itu di hari libur, hari minggu. Ada kelas di hari minggu. Jadi dari Senin sampai Sabtu kita ke tempat kerja seperti biasa, jadi tidak menganggau aktivitas. Saya Muhammad Hafiz Al-Kawusar, dari S1 saya di sini ya, lulusan tahun 2022, berarti angkatan 18. Berarti masih dari Universitas Nusaputra, kalau boleh tahu kenapa sih memilih melanjutkan studi pasca sarjana di Nusaputra lagi? Tentunya dengan pendidikan kita semakin tinggi, membuka peluang-peluang yang baru seperti itu. Seperti misalnya, entah itu misalkan menjadi seorang PNS kan langsung ke golongan 3B ya, kalau dari S1 kan itu dari 3A. Yang pertama itu, yang kedua juga membuka peluang, misalkan kedepannya saya ingin menjadi dosen, itu bisa kan dari S2, seperti itu saja. Nah, tadi kayaknya belum kejawab nih, kenapa tetap memilih di Nusaputra? Pertama, Nusaputra ini memang udah bagus ya, dari akreditasi, yang pertama di akreditasi, yang kedua juga dari jarak tempuh dari rumah pun dekat, seperti itu. Terus, kalau boleh tahu bagaimana sih pandangan kakak nih terkait tadi acara Grand Opening dan juga General Lecture atau manfaat yang diperoleh dari acara tersebut sebagai mahasiswa? Tadi acara seru ya, saya banyak kenal sama orang-orang baru dengan background pendidikan yang berbeda, background latar belakang yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.